Hipnotis adalah suatu metode yang dapat membuat seseorang terhidur ataupun memasuki alam bawah sadarnya. Pada umumnya, hipnotis biasanya hanya sering dilakukan pada manusia saja. Namun selain pada manusia, hipnotis ternyata juga dapat dilakukan pada hewan. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan berikut ini. Layaknya manusia, beberapa hewan ini juga dapat dihipnotis hingga mereka terdiam dan tak sadarkan diri. Mulai dari hewan yang tak berbahaya, hingga hewan buas sekalipun. Dan inilah beberapa hewan yang dapat dihipnotis. Aligator Seperti yang kita tahu, aligator merupakan salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Namun meskipun termasuk hewan buas, aligator ternyata juga dapat dihipnotis hingga tak bergerak. Seperti yang dilakukan oleh pria ini. Untuk menghipnotis aligator, awalnya ia menenangkan aligator terlebih dahulu. Setelah itu, ia memegang moncong dan menutup mulutnya. Sambil membalikan badan aligator menjadi terlentang. Ketika aligator dalam keadaan terlentang, ia menggosok moncong aligator dan menekan bagian bawah perutnya. Alhasil, aligator yang tadinya ingin melepaskan diri seketika langsung diam. Meskipun tangan pria itu dilepaskan. Ayam Untuk menghipnotis ayam, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan garis. Untuk melakukan metode ini, ayam yang akan dihipnotis harus ditenangkan terlebih dahulu. Lalu, memposisikan ayam dalam keadaan tengkura. Dengan kepala di atas tanah, sambil melihat garis yang digambarkan tepat di depan matanya. Alhasil, ayam pun akan terdiam beberapa menit, dan tak bergerak sedikit pun seakan-akan kehilangan kesadarannya. Meskipun ayam terlihat seperti terimnotis, namun menurut informasi, teknik ini sebenarnya bukanlah menginnotis ayam, melainkan membuat naluri ayam menjadi berpura-pura mati. Biasanya, hal ini sering dilakukan oleh peternak untuk mengobati ayamnya, ataupun menyebeli ayam tanpa perlu bantuan orang lain. Dengan melakukan cara ini, ayam akan tetap tenang dan tak bergerak sedikit pun. Katak merupakan hewan yang cukup liar, dan sulit untuk didiamkan. Bahkan, saking liarnya, para peneliti sampai kesulitan untuk meneliti hewan yang satu ini. Namun terlepas dari tingkah lakunya itu, katak ternyata juga dapat dihimnotis hingga mereka diam dan tak bergerak. Ada beberapa cara untuk menghimnotis katak. Salah satunya menggunakan sepital ilusi yang ditampilkan pada smartphone. Ketika ilusi dihadapkan di depan katak, seketika katak akan diam dan tak bergerak, sambil melihat ilusi di depannya. Hewan ini tak mencoba untuk kabur, dan tetap melihat ilusi tersebut bagaikan seseorang yang terhipnotis. Bahkan, setelah beberapa menit, beberapa katak akan terbaring bagaikan tak sadarkan diri untuk sementara waktu. Namun, tak semua katak dapat dihipnotis dengan cara ini. Beberapa katak ada juga yang tak nurut ketika dihadapkan pada ilusi. Bahkan, ada juga yang langsung melompat dan menjauhinya. Hiu Meskipun dikenal sebagai salah satu predator yang sangat berbahaya, Hiu ternyata juga dapat dihipnotis. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang berikut ini. Untuk menghipnotis hewan ganas ini, mereka menggunakan metode yang dikenal dengan nama Ampulai Lorenzini. Yakni, menggosok ratusan pori-pori di sekitar moncong dan hidung Hiu. Setelah beberapa menit menggosok dan menenangkannya, Hiu akan kehilangan kesadaran bagaikan hewan yang kaku. Hiu akan mengikuti segala hal yang dilakukan padanya, dan mereka tak akan melawannya. Mulai dari membalikan badannya, mengangkat tubuhnya, ataupun hal lainnya. Menurut informasi, metode untuk menghipnotis Hiu ini, biasanya dilakukan untuk mengobati Hiu yang terluka. Untuk keamanan pihak medis yang mengobatinya, mereka akan menghipnotis hewan ini terlebih dahulu. Selepas itu, barulah mereka akan mengobatinya. Burung Emu Burung Emu adalah spesies burung besar asal Australia. Burung ini merupakan burung kedua terbesar di dunia yang tak bisa terbang, dan termasuk hewan yang sangat liar. Sejak ratusan tahun lalu, burung emu kerap sekali diburu oleh manusia, hingga mereka takut untuk mendekati manusia. Burung emu saat ini dikenal sangat takut terhadap manusia. Bahkan, jika mereka melihat manusia, mereka akan langsung menjauhinya. Namun uniknya, burung emu akan mengenal manusia jika dalam keadaan berdiri saja. Dan jika manusia melakukan posisi terbalik seperti yang dilakukan oleh pria ini, burung emu tak akan mengenalinya kalau itu adalah manusia, layaknya hewan yang terhematis akan sesuatu. Burung emu memiliki rasa penasaran terhadap hal baru yang mereka lihat. Seperti gaya terbalik yang dilakukan oleh pria ini. Namun, ketika pria ini kembali ke posisinya semula, burung emu langsung menjauhinya. Karena mereka sadar kalau itu adalah manusia. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.